Intro Permisi ya mas ya Mas ini izin liput boleh mas Ini lagi sibuk di keruputin Ini gue kreps Ini harganya ya Harganya ada yang Rp2.000 ada yang Rp3.000 Bikinnya kaya apa mas? Itu adonannya pakai apa? Terigu Oh ini stoknya ya Itu apa coklat? Coklat bubuk? Oreo Oreo bubuk apa dibikin kaya gitu sendiri? Dibubukin loh Hah? Dibubukin Oh tadinya Oreo biasa itu ya? Iya Hari Minggu doang Oh ini hari Minggu doang Hari biasa di sekolah kan Kalau hari biasa di sekolah kan Kalau hari biasa di sekolah kan ya? Iya Ini di apa sih? Perumahan apa? Kartika ya? Iya Perumahan Kartika Kelari Karawang ya? Iya Ini ada harga Rp2.000 ada harga Rp3.000 Kalau yang topping Rp2.000 Rp3.000? Iya Kalau yang topping Rp1.000 Rp2.000? Iya Itu tusuk Rp5.000 ya? Iya Ini dari jam berapa masih jualan? Tengah 6 pagi Tengah 6 pagi? Iya Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam 2 Pak paling siang 2? Ya teman-teman ini penjual krebs ya keliling Ini lokasinya lagi di perumahan Kartika nih Pintu masuk belakang perumahan Kartika Ini penjualnya sampai keteter ya di keruputin yang beli Itu stroberi mas? Iya Stroberi Stroberi? Cair ya? Jelly Kalau ini? Blueberry Blueberry Iya harga Rp2.000 Pake keju Oh pake keju Rp4.000 ya? Iya Oh berarti ini rasanya nih Yang coklat biasa Rp2.000 Blueberry plus susu Rp3.000 Keju susu Rp3.000 Kalau ini yang harga paling mahalnya itu Oreo kacang sama keju sama susu Harga Rp5.000 Harga Rp5.000 Oh ya ini dengan mas siapa? Chris Chris Oh Chris ya Chris ya? Asal dari mana mas? Brebes ya? Jualan ini udah lama? 4 tahunan 4 tahunan ya? Iya Biasanya kalau hari minggu kayak ini berapa kilo mas? Tepung? 8 kiloan 8 kiloan Oke mas saya bikinin ya mas ya? Yang harga berapa itu? Rp5.000an 5 ya? Gak apa-apa ngantri habis ini Gak apa-apa ngantri habis ini Gak apa-apa ngantri habis ini Terigu sama telur ya? Pasti ya? Mentega Yang borong juga Dulu ide jualan ini dari mana sih mas? Otodidak pak Otodidak pak Iya Dulunya jualan dujak mangap di Boko Iya berhubungi si apa Terja di Krawang Jadi ya didak sini Oh gitu Tapi dulunya Terja masnya? Iya Dulunya jualan mangap pak Kalau dulu iya Terja Terja ya? Iya Ini jualan ini baru 4 tahun ya? Iya pak Ini yang temungnya nih mas? Iya pak Ini udah di ini Udah Pake plastik Pake plastik ya Itu persiapan dari rumah ya? Iya pak Persiapan dari jam berapa itu? Itu jam 4 tahun lah Kalau kemarin minggu Jam 4 pagi ya? Iya Iya Mas maaf mau tanya kalau orang awam nih ya? Karena pengen jualan kayak gini Itu kira-kira modal berapa sih mas? Kayak gini mas? Berobak sama ini Panggangannya ini Ini Panggangannya ini Lumayan gak sekarang pak? Satu 200 ribu Ini? Panggangannya Panggangannya berapa? 200 ribu Satunya 200 ribu? Iya Berarti kalau 2 itu 400 ya? Iya kompor 300 Kompor 300 Ini 700 Berobak 2 juta Berobak 2 juta Berobak 2 juta Ini 2 juta 300 Sama Perlengkapan lain 3 juta meren ya? 3 juta untuk berobaknya aja? Motor belum ya kalau motor sendiri mah? Aman ya? Aman pak Yo Guys Ini Jualan ini modal 3 juta udah bisa jualan nih Iya Mas Kris Asal dari Berbes ya Berbagi Usaha Kue Krebs Alhamdulillah laris dari tadi di keruputin Pembeli terus ya Nah sekarang bagian saya ini ya? Udah habis yang ngantri nih Hehehe Belum ngantri lagi sih Oh belum ngantri lagi ya? Udah mudah ngantri dah Rame lagi Ini tiap minggu kayak gitu ya? Iya pak Tanggal lagi tanggal muda Oh tanggal muda ya Mas boleh tau gak mas kalau lagi rame-ramenya kayak gini Omset bisa berapa mas? Buat menginspirasi orang nih kalau jualan tuh Ya 1 juta kurang ya pak 1 jutaan ya? 1 jutaan ya? Oh Kalau banyak yang ngoceng pak Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Kali ini mas Muji akan membagikan food street Ya Krebs Ya Di belakang saya ya Ada penjual krebs yang di keruputin Ya tadi saya sudah pesen Dan Udah ngobrol-ngobrol sama Penjualnya Nih Saya dapetin borong Borong 5 krebs ya Buat dibagi-bagiin nanti sama Saudara Yang di rumah Oke Ini mau lanjut nge-review ya Di rumah ya Penjualnya baik Mau berbagi Mudah-mudahan Rezekinya lancar Berkas Landu Amin